Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa, dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan suatu penelitian yang akhirnya dapat berbuah menjadi suatu publikasi ilmiah yang terpublikasikan dan kemudian juga bukan hanya itu, yang dapat diperhatikan oleh orang lain, dapat dibaca dan juga menarik perhatian orang lain, menginspirasi peneliti lain untuk mencitasinya, menjadikan bahan dasar bagi penelitian atau publikasi mereka. Jadi, nama saya adalah Teddy Wicaksono. Latar belakang saya adalah PhD dalam bidang microelectronics, khususnya MEMS, Microelectron Mechanical System dari Delft University of Technology. Dan saat ini saya adalah dosen pada Departemen Biomedical Engineering, Faculty of Life Sciences and Technology di Swiss German University di Tangerang, Indonesia. Sebelum ini saya sempat bekerja di Universiti Teknologi Malaysia, juga sempat bekerja sebagai pos doktoral di TU Delft, dan sempat bekerja sebagai pengajar honorer di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia. Jadi, ketika kita akan melakukan penelitian hingga publikasi kita dapat terbit, sebenarnya adalah suatu perjalanan yang cukup panjang. Tidak semudah yang dikatakan banyak orang mungkin. Jadi, tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung muncul dengan segera. Suatu perjalanan panjang, di mana perlu dengan halangan, rintangan, sejak dalam proses penelitian itu sendiri, bahkan ketika penelitian itu sendiri selesai, sebelum terbit, maka banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi, dan pesan-pesan yang harus kita penuhi sebelum suatu manuskrip, atau naskah yang kita tulis dapat diterima oleh editor. Nah, apa saja langkah-langkah menuju terbitnya publikasi kita tersebut, kemudian apa yang harus kita perhatikan dalam prosesnya sedari awal, maka mudah-mudahan akan saya jelaskan sedikit-sedikit dalam beberapa kesempatan ini, dalam beberapa presentasi tentang publikasi ilmiah, khususnya hingga mencapai publikasi ilmiah internasional lewat media video ini. Jadi sebetulnya ketika kita berusaha menyasar atau menargetkan agar penelitian kita dapat terpublikasi, di suatu outlet publikasi yang baik, maka itu seperti suatu proses matching, matching artinya mencocokkan antara penelitian yang kita lakukan dengan outlet, atau keluaran dari publikasi kita yang tepat. Jadi, pertama pilihlah jurnal yang tepat dan yang benar, yang cocok untuk menjadi tempat bagi kita untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Karena itu sangat penting bagi para peneliti, para dosen, dan kemudian juga mahasiswanya yang ingin mempublikasikan penelitiannya, pertama-tama untuk membaca skop, ruang lingkup dari suatu jurnal, baik itu jurnal internasional, jurnal nasional, termasuk di sini sebenarnya bisa kita masukkan juga kategori conference. Kalau kita ingin mempublikasikan terlebih dahulu, kemana konferensi yang kita ingin mempresentasikan riset kita, maka kita lihat dulu skopnya, nama dari konferensi itu, nama dari jurnal itu. Kita baca bagian about dari jurnal itu, kita baca siapa yang menjadi editor dari jurnal itu. Kemudian, bukan hanya itu, level dari jurnal itu, kita perlu perhatikan, dan juga level dari penelitian kita. Terkadang penelitian kita baru pada tahap awal, dan belum mencapai suatu kematangan ilmiah. Artinya, apa maksud saya dengan kematangan ilmiah? Bukti-bukti yang diperlukan untuk mengklaim hipotesis kita, mengklaim temuan kita, itu belum cukup banyak. Biasanya pada level yang mula-mula seperti ini, misalnya kalau bukti-bukti belum cukup, kita bisa komunikasikan lewat media konferensi. Atau jika kita ingin ngotot, atau tetap mempublikasikannya pada suatu jurnal, bisa dalam bentuk letter, istilahnya ada beberapa jurnal yang disebut letter. Tetapi biasanya letter ini pun tidak mudah. Jadi harus, meskipun bukti-bukti itu belum cukup banyak, tetapi level temuannya harus sesuatu yang akan menarik banyak orang. Level novelty, kebaharuannya. Nah, bila tidak, mencapai atau mencapai level kebaharuan atau novelty yang cukup bagus, yang menarik banyak orang, biasanya kita turunkan, kita cari pula skop jurnal, level jurnal yang tidak terlalu bagus. Jadi jurnal, artinya, dari sisi impact factor, nanti kita akan bajari apa impact factor itu. Jurnal yang mungkin levelnya juga tidak terlalu internasional, lebih nasional, atau regional. Nah, bisa kita pilih sebagai keluaran awal untuk penelitian kita yang levelnya tidak terlalu tinggi. Katakanlah sebagai media latihan kita, atau lemah siswa kita. Kemudian setelah skop dan level dari jurnal ini, yang kedua adalah, bacalah instruksi buat pengarang dengan hati-hati. Jadi terkadang suatu penelitian itu tidak dapat terpublikasikan di suatu jurnal atau konferensis. Kadang-kadang karena alasan sepele, yaitu kita tidak mau berendah hati untuk menuliskan hasil penelitian kita menurut template. Template itu istilahnya cetakan, ya, atau pola manuskrip yang diwajibkan oleh penerbit dari jurnal tersebut. Jadi, baca. Yang kedua, baca dengan hati-hati. Dan yang ketiga adalah, sebelum kita mulai menuliskan manuskrip kita untuk jurnal tersebut, maka adalah dianjurkan untuk mengunduh, ya, mengunduh, mendownload beberapa paper yang pernah dipublikasikan di jurnal tersebut, yang kita ingin agar manuskrip kita terpublikasi di dalamnya. Nah, bacalah beberapa paper ini dengan baik. Kemudian, bukan hanya melihat dari sisi manusia, apa istilahnya, gaya bahasa segala macam, tetapi juga merasakan level dari riset yang mereka terbitkan di situ. Dari sisi kompleksitasnya, gaya bahasanya, cara mempresentasikan datanya, rigorousness, artinya seberapa banyak data yang harus mereka tampilkan untuk membuktikan klaim ilmiah mereka. Nah, ini biasanya setiap jurnal memiliki nuansa yang berbeda. Dengan mengunduh beberapa paper, beberapa manuskrip, manuskrip, ya, dari jurnal-jurnal tersebut yang kita ingin targetkan, maka kita bisa mendapatkan rasa ini, rasaan akan nuansa dari jurnal itu, yang tersirat dari yang tersurat. Ya, biasanya ini yang kesalahan dari penulis pemula adalah terlalu bersemangat, langsung mencasar jurnal-jurnal yang berlevel tinggi, tanpa melihat terlebih dahulu level tingkatannya, nyata istilahnya tanpa memahami dirinya sendiri, maupun memahami jurnal yang akan ditargetkan. Nah, jika ketika syarat ini terpenuhi, manuskrip kita sesuai dengan skop, ruang lingkup jurnal yang kita targetkan, level dari penelitian kita juga sesuai, kemudian kita sudah membaca instruksinya, kita pahami betul bagaimana menuliskannya, beberapa bagian, beberapa jurnal misalkan sesuai dengan standar pengatat introduction, methods, kemudian results, and discussion, conclusion, tapi beberapa jurnal yang lain kadang langsung ke discussion, baru kemudian ke methodsnya, beberapa jurnal berbeda ya. Nah, setelah kita semua ini kita penuhi, kita dapatkan, kita pahami bagaimana metode mempresentasikan suatu data ilmiah di jurnal tersebut, nah, barulah itu mudah-mudahan manuskrip yang kita tulis akan bisa diterima. Walaupun belum jaminan ya, masih banyak perjuangan yang lainnya. Nah, sebetulnya suatu publikasi yang baik itu datang dari saya sebut sebagai GRP, GRP, Good Research Practices. jadi publikasi yang baik, yang dibaca orang, yang disitasi orang, menjadi kutipan orang, yang orang akan menjadikan publikasi kita itu sebagai inspirasi, publikasi yang baik itu tidak terjadi bila kita tidak mempunyai praktek penelitian yang baik pula. Jadi, saya sarankan, mula-mula buat di saya sendiri, tentu saja, kemudian juga buat para pemerintah sekalian, jangan sekedar menyasar ingin publikasi-publikasi-publikasi saja, sekedar mengejar angka publikasi, jumlah publikasi setiap tahun, tanpa memperhatikan kualitas publikasi itu. Ya, mungkin Anda akan bisa memperoleh jumlah publikasi yang banyak, tetapi siapa yang akan membaca publikasi tersebut? Jangan sampai publikasi Anda hanya sekedar menjadi sampah pengetahuan. Sampah pengetahuan artinya menjadi kumpulan naskah yang tersimpan dalam suatu jurnal atau konferensi, tetapi tidak ada yang membaca. Yang membaca hanya Anda sendiri, paling reviewernya, reviewernya pun paling membaca dengan secara singkat, dan editor. Setelah itu orang lain tidak mau membaca. Jadi, kadangkala kita, saya sendiri juga merasakan, sebagai dosen, sebagai ilmuwan di dunia perguruan tinggi ilmiah sekarang ini sangat dituntut untuk publikasi, publikasi, publikasi. ada semboyan publish or perish. Kita harus publikasi atau kita akan punah. Memang betul, tetapi, jangan sampai kita asal menulis, asal mengeluarkan publikasi kita sembarangan. Tetapi, bermulalah dari melakukan penelitian yang baik. Jadi, pahami apa yang menjadi elemen-elemen dari suatu penelitian yang baik. Jadi, ada beberapa poin di sini, misalkan dari langkah-langkah melakukan penelitian itu sendiri. Yang pertama adalah dengan adanya suatu good research question, memformulasikan pertanyaan penelitian yang tertata, yang baik. Kita tidak akan bisa memformulasikan hipotesis, apatah lagi sampai merumuskan metode yang baik kalau penelitian itu tidak berdasar dari formulasi pertanyaan riset yang baik di tahap awal. Kemudian, pemformulasian hipotesis untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Dan kemudian, inti dari riset itu sendiri adalah membuktikan hipotesis itu, yaitu dengan melakukan eksperimen, pengumpulan data, observasi, mengumpulkan protokol, sambil dengan cara studi literatur yang baik, dan segala macam. Setelah mendapatkan data, bagaimana melakukan analisis dan diskusi yang baik, hingga kemudian bisa mencapai tahap publikasi yang baik pula. Baik secara oral, presentasi, dalam konferensi, ataupun secara tertulis dalam jurnal. Dan ini semua melibatkan proses, hampir kesemua tahapan ini memerlukan proses kontemplasi, proses berpikir yang baik pula, yang kritis. Khususnya, yang saya beri tanda di sini dalam slide ini berwarna merah, berwarna merah di sini, ketika formulasi pertanyaan yang baik itu sendiri, memang memerlukan proses berpikir yang kritis. Demikian pula proses berpikir yang kritis ini akan diperlukan ketika kita membuat analisis dan diskusi atas data yang telah kita kumpulkan lewat eksperimen atau observasi. Namun, dalam proses inti dari penelitian itu sendiri, berpikir saja tidaklah cukup. Dan ini memerlukan labor work, labor work, kerja tangan, kerja ketekunan dalam mengumpulkan data, dalam melakukan eksperimen yang teliti, dan seterusnya. Dan yang penting juga, saya beri di sini tulisan berwarna merah pada slide ini, adalah agar publikasi kita itu menjadi publikasi yang bermutu, riset kita yang menjadi riset yang bermutu dan dibaca orang. yang penting adalah sebetulnya apa titik-titik atau inovasi kunci, key innovation point, yaitu kebaharuan, novelties, serta originalities, originalitas dari penelitian kita itu apa. Apa yang membedakan riset kita, sehingga nanti akan menjadi publikasi kita itu berlainan atau berbeda dengan apa yang telah dilakukan orang-orang yang lain, ilmuwan yang lain sebelum ini. Nah, kalau kita cuma sekedar berbeda dari pelega ilmuwan sesatu negara, ya berarti publikasi kita itu hanya cocok untuk publikasi nasional dari skopnya. Kalau kita ingin menargetkan agar riset kita itu bisa dipublikasikan pada level internasional, tentu key innovation point-nya, kebaharuannya, originalities-nya harus pula berbeda, kita harus memiliki keperbedaan, kita harus memiliki keunikan, dibandingkan dengan peneliti-peneliti internasional yang lain yang berada di negara lain. Nah, disinilah perlunya nanti pada formulasi pertanyaan yang baik itu ada membaca literatur. Nanti saya akan buat suatu seri presentasi yang khusus tentang cara membaca literatur. Karena ini penting. Banyak peneliti kita yang langsung terjun ke penelitian tetapi belum bisa memiliki atau belum memiliki kebiasaan membaca literatur secara kritis. Hingga jadi publikasi itu sendiri adalah akhir dari suatu riset yang baik. Tanpa tahapan-tahapan yang terukur, tahapan-tahapan yang terencana sebelumnya, publikasi yang baik tidak akan bisa tercapai. Saya kira demikian untuk pengenalan tentang bagaimana publikasi internasional mencapai publikasi internasional yang baik. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pengenalan setiap tahapan dalam mencapai publikasi yang baik tadi. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.